Metro TV telah menancapkan jejak-jejak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Pemilu 2004 adalah pesta demokrasi pertama ketika bangsa ini menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Masyarakat Indonesia dari sekena penjuru tanah air larut dalam euforia dan pesta demokrasi. Di saat itulah Metro TV menghadirkan siaran-siaran langsung dari berbagai penjuru menyajikan berbagai informasi yang menjadi rujukan publik. Lebih dari itu, tanpa menggunakan cara-cara menggurui, Metro TV memandu publik tentang bagaimana memilih pemimpin yang mumpuni untuk sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Di tengah-tengah euforia itu, Metro TV merupakan stasiun TV pertama dan satu-satunya yang menyelenggarakan dan menyiarkan quick count atau hitung cepat atas hasil pilpres 2004 hanya dua jam setelah pilpres usai. Jejak yang kemudian menjadi trendsetter, lalu menjadi rutin dalam pilpres-pilpres sesudahnya, dan bahkan pilkada-pilkada di kemudian hari. Pemilu 2009 ditandai kehadiran sejumlah partai politik baru. Parpor-parpor ini sangat mewarnai hirup pikuk panggung politik Indonesia. Hadir calon-calon pemimpin baru berkompetisi untuk menjadi pemenang. Vajah politik Indonesia berubah saat memasuki pemilu 2014 yang melahirkan duet Jokowi-JK. Sebuah era baru mengantar bangsa ini membangun infrastruktur secara lebih masif dengan semangat Indonesia hebat. Tetapi pada saat yang sama, kedewasaan kita berdemokrasi dan berpolitik diuji bersama dengan mulai munculnya politik identitas. Namun Indonesia adalah sebuah negara yang tangguh, tidak rela diadu domba. Strategi pemberitaan Metro TV pun berusaha untuk beradaptasi dengan dinamika politik saat itu. Metro TV sekuat tenaga dan pikiran jernih memilih voice dari noise. Memilah mana demokrasi yang sesungguhnya dari kegaduan-kegaduan yang merusak kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Panggung demokrasi Indonesia kembali dalam pemilu 2019. Kampanye politik identitas meluas, muncul bersama dengan kehadiran media sosial yang mengamplifikasi kegaduan-kegaduan yang meresahkan publik. Tetapi untuk sekian kalinya, bangsa ini terlalu besar dan terlalu tangguh untuk dipecah belah. Dalam kondisi seperti itu, Metro TV tetap berada di jalur yang lurus. Walaupun kadang-kadang harus berjalan sendirian, melangkah dan melaju di rel yang sama. Mengembangkan kerewasan politik kebangsaan dan mematangkan demokrasi untuk kesejahteraan bersama bagi seluruh anak bangsa. Sesuai dengan cita-cita awal berdirinya, Metro TV menjadi lokomotif perubahan dan lokomotif demokrasi. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Kita ingin menatap pesta demokrasi ini dengan rasa dan pikiran yang lebih optimistik. Tentang makin dewasanya kita berpolitik, makin matangnya kita berdemokrasi. Sebagai tanda bangsa kita sudah naik kelas. Artinya bangsa ini tidak lagi terjebak dalam keterbelahan panjang. Tetapi penuh tawaria dalam kebinekaan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Untuk itu, Metro TV kembali mengikatkan dirinya pada komitmen menjadi referensi bangsa dan mengawal demokrasi agar bangsa ini berhati bening dan berpikir jernih memilih pemimpin yang mempersatukan kita semua dalam keluarga kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Mari kita bersama-sama menentukan arah masa depan bangsa. Untuk itu, Metro TV mempersembahkan Metro TV The Election Channel.